Halo Dagamers, balik lagi bareng gue Mimina. Di video kali ini, gue mau kasih satu buat tutorial cara ngerakit kursi Davis Dios CH1. Check this out. Oke, pada tahap yang pertama, kalian ambil kaki limanya. Lalu kita terbalikkan posisinya seperti ini. Selanjutnya, ambil roda-roda-nya lalu dipasang. Satu, dua, tiga, empat, dan roda yang terakhir, lima. Tahap satu, selesai. Pada tahap yang kedua, kalian terbalikkan dulu posisi rodanya. Lalu ambil cover, lalu ambil piston. Disatukan seperti ini, lalu masukkan ke kaki limanya. Tahap kedua, selesai. Di tahap yang ketiga, yang kalian butuhkan adalah dudukan kursi seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan pada bagian yang agak melengkung, itu adalah bagian belakang. Lalu yang bagian melengkungnya sedikit, itu adalah bagian depan. Kemudian kita terbalikkan posisinya. Selanjutnya, yang dibutuhkan adalah mekanismenya. Kita pasang mekanismenya ke dudukan kursinya. Patokannya, tuasnya itu menghadap atau ke arah pada bagian belakang, seperti ini. Lalu, kunci mekanismenya menggunakan baut A. Pastikan saat kalian membaut atau mengunci, dibaut dengan sangat kencang. Karena ini akan menjadi fondasi dudukan kalian. Lanjut di tahap yang keempat, yang kalian butuhkan adalah sandaran punggungnya. Kemudian, amres kirinya. Bisa dilihat ada huruf L, mengindikasikan itu left atau kiri. Lalu, amres kanan. Ada huruf R, atau indikasinya right atau kanan. Lalu, dipasang ke sandaran punggungnya. Kita mulai pada bagian yang kiri. Tersedia lubang-lubang di bagian sandaran, untuk disatukan dengan amres kiri. Satukan. Lalu, kunci menggunakan baut A. Pastikan ketika kalian mengunci, juga sangat kencang, karena ini akan menjadi fondasi sandaran tangan kiri kalian. Jika sudah, kita pasang pada bagian amres kanannya. Pada bagian kanan juga memiliki lubang untuk menyatukan amres kanan ke sandaran punggung. Satukan. Lalu, kunci menggunakan baut A. Pastikan juga sekali lagi untuk mengunci dengan sangat kencang, karena ini akan menjadi sandaran tangan kanan kalian. Tahap keempat, selesai. Lanjut di tahap yang kelima, kalian menyatukan sandaran punggung yang sudah menyatu dengan amres kiri dan kanan dengan dudukannya yang sudah menyatu dengan mekanisme. Ambil dudukannya, lalu satukan seperti ini. Lalu, kunci menggunakan baut B. Pastikan dalam proses penguncian ini, kalian melakukannya dengan sangat kencang, atau mengunci dengan sangat kencang, karena ini akan menyatukan sandaran amres kanan kiri dan dengan dudukan kalian. Tahap kelima, selesai. Kita lanjut di tahap yang terakhir, atau tahap keenam. Kita pasang bagian kepalanya. Kita buka covernya dengan cara tusuk-tusuk seperti ini. Lalu, terlihat lubangnya. Lalu, kita masukkan menggunakan baut C. Pastikan saat kalian mengunci, itu sangat kencang, karena ini akan menjadi sandaran kepala kalian. Ya, kemudian di bagian kanannya juga dikunci dengan sangat kencang. Jika sudah, tutup kembali menggunakan covernya. Lalu, berikutnya menyatukan kaki lima yang sudah terpasang dengan piston dengan sandaran yang sudah terpasang dengan dudukan. Seperti ini. Tahap keenam atau tahap terakhir, selesai. Bagaimana menurut kalian? Gampang kan? Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Digital Alliance. Gue Mimina, sampai jumpa.